Di sini kita punya soal tentang operasi aljabar. Nah, teman-teman, di sini kita lihat kita punya pecahan yang mau dioperasikan di jumlah dan dikurangkan. Nah, untuk pecahan, kalau kita mau jumlahkan atau kurangkan, kita harus samakan dulu penyebutnya. Jadi, di sini kita mau samakan penyebutnya, kita lihat kita punya variable di sini adalah Q min R. Nah, di sini kan Q min R, di sini R min Q, nah di sini Q min R dikali R kuadrat. Jadi, supaya sama, pertama, di sini kita punya yang pertama di sini adalah 4QR dibagi dengan Q min R. Nah, supaya mudah, kita semua samakan jadi yang ini aja ya, karena yang ini tuh kayak udah mencakup semuanya gitu yang lain. Jadi, di sini supaya Q min R bisa jadi R kuadrat dikali Q min R, kita tinggal kalikan R kuadrat per R kuadrat. Ya, karena R kuadrat per R kuadrat itu kan 1, jadi kalau kita kalikan 1, kita nggak merubah nilainya sama aja kan. Jadi, kita kalikan R kuadrat per R kuadrat supaya penyebutnya jadi R kuadrat dikali Q min R gitu. Nah, kemudian yang di tengah, ini kita kurungkan ya, supaya kita tahu bahwa ini satu kesatuan gitu. Lalu, kita kurangkan dengan yang di tengah kita punya Q kuadrat dikali R pangkat 3. Nah, supaya R min Q bisa jadi Q min R, berarti kita kalikan min 1 dulu. Pertama, kita kalikan min 1, ya, ini jadi Q min R, begini. Nah, kemudian, ini kurung ya, jadi min 1 kali Q min R kan nanti berubah jadi R min Q lagi. Nah, kemudian, supaya jadi ada R kuadratnya, kita kalikan lagi dengan R kuadrat per R kuadrat. Nah, sampai sini ngerti ya, kemudian kita tambahkan dengan yang di belakang udah kita nggak usah ubah, karena penyebutnya udah bener, R kuadrat Q min R. Nah, sampai di sini teman-teman, sekarang kita kerjakan. Ini tadi berarti satu kesatuannya kita kurungkan. Nah, kalau kita punya pecahan kan, A per B gitu, kita kali dengan pecahan lain, misal C per D, hasilnya langsung aja, jadi pembilang kali pembilang, jadinya A kali C itu AC per penyebut kali penyebut, B kali D itu BD gitu. Jadi, kita lakukan itu di sini. 4 kali Q kali R dikali lagi dengan R kuadrat. Kita punya kalau pada aljabar, kita punya bilangan yang sama basisnya, misalkan A, tapi pangkatnya beda, misalkan A pangkat M dikali A pangkat A, nah ini kan sama-sama A nih, hanya aja pangkatnya berbeda, 1M, 1N, maka pangkatnya di jumlah, jadi A pangkat M plus N. Jadi di sini kita punya R, ini kan R pangkat 1 ya, dikali dengan R kuadrat di sini, maka sama-sama R, berarti tinggal pangkatnya kita jumlah, jadinya 4 dikali Q dikali R pangkat 3, karena 1 tambah 2 itu 3, per penyebutnya jadinya R kuadrat dikali Q min R. Nah, udah sekarang yang tengah, sama seperti tadi. Nah, di sini ini kan ada min 1 nih, jadi min 1 ini langsung aja kita kalikan ke sini ya, jadinya plus, maka di sini jadi plus. Nah, kemudian kita lihat di sini ada R pangkat 3 dikali R pangkat 2, berarti sama-sama R pangkatnya tinggal kita jumlah, Q kuadrat kan nggak ada teman, jadi langsung aja Q kuadrat dikali R pangkat 5, 3 tambah 2 kan 5, per penyebutnya jadinya, di sini kita punya Q min R dikali R kuadrat, jadi udah sama seperti tadi, kita tulis R kuadrat dikali Q min R, sama aja ya, A kali B itu kan sama aja seperti B kali A. Nah, kita tambah yang belakang, jadinya ada R pangkat R dikali P pangkat 3, per R kuadrat dikali Q min R. Sampai di sini, kita mau jumlahkan semua, karena penyebutnya udah sama, pada pecahan kalau penyebutnya udah sama, langsung aja kita kerjakan bagian pembilangnya. Nah, di sini kita punya 4Q R pangkat 3, ditambah Q kuadrat R pangkat 5, ditambah R P pangkat 3, per penyebutnya jadi R kuadrat dikali Q min R. Nah, sambil di sini kita lihat penyebutnya masih ada R kuadrat, atasnya juga ada R R-an, yaudah kita keluarkan aja R bagian atas, ya, kita keluarkan semua R-nya. 4Q R pangkat 3, kita bagi R. Jadi, R pangkat 3-nya kita bagi R. Kalau kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, jadi sama-sama A pangkatnya doang yang berbeda, tadi kan kalau dikali, kita jumlah pangkatnya. Sekarang kita bagi, maka pangkatnya kita kurang, jadi A pangkat M min N. Jadi di sini kita punya R pangkat 3 kan, 4Q R pangkat 3 nih. Kita mau keluarkan R-nya 1, maka jadinya R pangkat 3 kita kurangkan pangkatnya dengan 1, jadinya sistemnya R kuadrat, jadi 4Q R kuadrat. Sama seperti yang ini, plus Q kuadrat R pangkat 5, kita mau keluarkan R-nya 1, jadinya Q kuadrat R pangkat 4. Keluarkan dengan sama aja seperti dibagi. Kemudian kita tambahkan dengan, nah ini R bagi R, yaudah, berarti kan sistemnya 1, tinggal P pangkat 3, gitu. Per, di sini kita punya R kuadrat, dikali Q min R. Nah, di sini kan ini kan faktor kali nih, berarti R-nya bisa kita coret, atau kita bagi, ya, jadinya R dibagi R kuadrat. Ini kan R-nya berarti pangkat 1, maka pangkatnya kita kurang ya, 1 dikurang 2, hasilnya min 1, jadi R pangkat min 1. Nah, kita tahu, pada pecahan, maaf, pada aljabar, kalau pangkat minus, itu bisa kita tulis dengan pecahan, jadinya 1 per R pangkat 1 itu R, ya. Jadi, maksudnya adalah, ketika kita punya 1 per A pangkat N, ini bisa kita tulis dengan A pangkat min N, gitu. Jadi, di sini, R-nya kita coret, di sini jadinya pangkat 1, gitu, ya. Jadi, kita punya hasil akhirnya itu, maaf, ya, teman-teman, ini, ini nggak muat, kita tulis di bawahnya aja. Hasil akhirnya adalah, 4Q R kuadrat, ditambah Q kuadrat R pangkat 4, ditambah P pangkat 3, per R dikali Q min R. Nah, sampai di sini. Semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa.